Welcome to Sri Kandi Digital Channel Kembali hadir lagi kali ini dengan update unboxing series Selamat menikmati Nah ini aku beli onlinenya untuk produk elektronik Itu memang di Shopee ya Karena kemarin beberapa tahun yang lalu saya juga beli kamera disini Kalau saya melihat dari sisi di compare dengan marketplace yang sebelah Yang hijau ya Itu lebih banyak stok disini dibanding yang disana Kalau saya compare karena saya sudah melakukan research selama 6 bulan lebih ya Untuk objek pembelian lab ini Jadi saya mulai mereview, melihat di youtube, review gadget dan banyak youtuber-youtuber lain yang selalu mereview tentang lab Akhirnya setelah perjuangan banyak sekali kalau kalian lihat itu chattingan saya Di sini banyak sekali saya chat beberapa toko atau merchant yang akhirnya karena mungkin kondisi waktu pembelian ini adalah kondisi PPKM di Jakarta Di mana toko ini ada di Jakarta akhirnya sangat delay ya Jadi spesifikasi yang saya inginkan ini agak sulit dipenuhi ya Ada beberapa toko yang ternyata mereka nggak bisa akses ke gudang karena PPKM akhirnya saya cancel dan setelah berhari-hari sampai 3 hari melakukan pembelian kemudian cancel Dan akhirnya saya dapat unitnya di toko ini ya Saya beli di sini Ini spesifikasinya Sebenarnya pesanannya dibuat tanggal 7 kemudian baru dikirim tanggal segini dan itu baru saya terima di tanggal 18 Juli Jadi ada proses sekitar mereka kirim dari tanggal 10 sekitar 8 hari Baru mereka kirimkan dan sampai di tempat saya Dan juga saya baru unboxing itu 2 hari setelahnya karena ada libur lebaran dan saya waktu itu tidak ada di tempat ya So far setelah membuka dan kalau kalian lihat ya ini spesifikasinya ya Saya beli di sini di toko ini Kenapa di sini karena harga paling rendah diantara yang lain-lain ya ada memang harga yang rendah tapi unitnya tidak ada Dan di sini ada waktu itu ya kebetulan ada Agak lama juga chatting sama adminnya ya Di sini banyak sekali produk-produk laptop ya Yang menurut saya harganya lumayan sesuai ya Paling-paling murah lah ya di kelasnya Kalau saya compare dengan harga-harga yang ada di kota saya ya di Makassar Itu agak beda jauh cukup jauh Cuma memang resiko untuk pengiriman agak beresiko Karena kita juga agak takut apakah ada masalah dengan pengirimannya nanti karena itu tidak di wrapping kayu ya Cuma adanya itu double wrap Tapi so far sampai di sini double wrapnya bagus tebal dua kali lipat ya Kemudian saya buka juga Alhamdulillah semuanya aman Tak ada masalah sama sekali Aman sampai di pelanggan belilah ya Jadi saya rasa sih tidak ada masalah pembelian unit atau pembelian laptop dengan harga seperti ini Untuk online karena terus terang saya juga sudah mencari offline di tempat saya di kota saya juga Saya sudah keliling di toko-toko untuk toko komputer Sedangkan spesifikasi yang saya inginkan itu tidak ada dijual di sini Ada tapi harganya mahal Dan harganya lebih tinggi ada juga yang speknya mungkin kurang Ada yang kurang ada yang sempurna Jadi untuk membeli yang sesuai dengan keinginan saya Saya harus membelinya dengan online Jadi seperti ini jatuhlah saya ke sini Ya ke toko online ini Lumayanlah ada beberapa toko yang sama mungkin satu grup ya Tapi waktu itu saya chat di adminnya setiap kali membeli Saya harus chat admin dulu apakah benar-benar ready atau tidak ya Karena banyak toko-toko yang gambarnya ready Tapi ternyata unitnya mereka tidak ada Karena mungkin toko-toko ini mungkin semacam reseller atau mungkin senyata dropshipper kali ya Karena harus dicek dulu di gudangnya Sumbernya mungkin satu Tapi mereka buka toko-toko online yang begitu banyak atau beberapa Yang mengambil laptopnya di satu gudang Nah ketika terjadi misalnya PPKM atau PSBB Maka mereka akses ke gudang itu yang terhambat Itu yang terjadi kepada saya Karena mereka delay dua hari dari pembayaran Baru mereka kirim Dan itu pun delay karena adanya PPKM Menjadinya apalagi saya memilih GNT ekonomis Oke Jadi untuk speksifikasinya Coba kalian lihat Saya sangat banyak membatalkan banyak produk Ini nih ya Ini saya batalkan Paling ini bagus Harganya juga lumayan Kemudian ini juga saya batalkan Ini harganya juga miring nih Lumayan miring Tapi ini tidak ada ternyata barangnya setelah dicek Nah inilah speknya Kemudian ini juga saya batalkan Ini murah juga nih Harganya lebih murah dibanding yang saya beli sekarang Tapi Di awalnya ini produknya tidak ada ya Tidak ada Akhirnya ada yang dengan harga yang lebih mahal Karena ternyata mereka cek ini Sudah tidak berlaku Mereka upgrade project harga Ini juga harganya lebih murah Tapi ternyata juga produknya tidak ada Tidak bisa Ini juga Murah sekali Coba lihat di harga 13.099 Tapi ternyata juga Mereka tidak bisa akses ke gudang Jadi di cancel Saya juga Ini ada dibatalkan nih Ya Coba lihat Ini dibatalkan tuh Saya buat tanggal 5 Dibatalkan tanggal 6 Ya Seperti itu Jadi prosesnya itu panjang Mencarinya Kemudian ini juga Saya pesan Screen protector Cleaning kit Dan pengindung ke body Keyboard dan laminating body Ini yang dibatalkan 1 2 3 4 5 Ada 5 kali pembatalan Sebelum saya akhirnya Membeli ya 5 kali pembatalan Jadi kalau Sebenarnya ini Kalau kalian lihat Spesifikasinya ya Ini dia speknya Kalau mau penasaran Dengan spek yang saya beli sekarang Itu Mereka sudah asyikkan nih Karena produk ini Sudah tidak ada ya Ini seperti ini Jadi laptop gaming 3 ID pack 16GB 512GB 1650 Windows 10 Home Camelon Blue Ini gambarnya Itu dia Ini mouse gaming ada Benar Tapi mousepadnya tidak ada Cuma ada backpack Garansi juga Dapat juga Microsoft Office Home 2019 Original ya Itu dia Ini ada Terus Ini Apa namanya Ini Inilah yang saya beli Dan saya akan Share disini ya Jadi prosesnya seperti itu Nah kalian Kita kembali ke Apa kita cek Unboxing produknya Sekarang disini Oke Sekarang kita unboxing ya Ini datangnya double wrap Jadi lumayan tebal Seperti ini yang saya terima Dari Sepedisinya Jadi Setelah belum Membeli Saya sudah tanyain Bahwa tolong di bawah Rubble wrap Karena jauh perjalanannya Nah pertama yang kita buka Adalah tasnya Warna hitam dan biru Ini lumayan bagus Saya sudah coba Ada tempat air minumnya juga Enak juga buat Di Apa namanya Di bawah-bawah Dan Kita langsung masuk aja Ke boxnya ya Kita bisa lihat Ini boxnya Boxnya lumayan Agak memanjang Seperti itu bentuknya Kemudian kita Buka Dalamnya ada beberapa Garansi Ada baterai Ada charger Kemudian Ini dia Bentukan Chargernya pun Saya suka Karena Tidak Apa namanya Ini enak Tinggal dicolok ya Kalau ada beberapa Baterai yang Laptop tertentu itu Yang harus Colok langsung Kedalam Apa namanya Menghadap ke atas Itu berat Ini untuk RAMnya ya Dipasang Kalau mau upgrade ya Kemudian disini juga ada Ini apa namanya Kabel untuk Baterai Terus Ada mousepad Gratis Mouse Game Sorry Bukan mousepad Mouse gaming Mousenya Ya pakai Kabel sih Tapi lumayan Ini kalau dicolok Menyala Warna-warni Ada hijau Kuning Dan biru Tapi Kalau saya Lebih senang Pake bluetooth Ini dia Ada bukunya Ada tiga Ada buku garansi Ada buku petunjuk Ada juga Buku untuk Tasnya Ini buku garansi Disitu Ada beberapa Alamat-alamat Yang service Lenovo Autorized dealer Di seluruh Indonesia Kemudian ini ada Safety and warranty guide Ini tinggal kalian baca Dan buka-buka ya Kalau ada waktu Kemudian kita langsung aja Buka ke laptopnya ya Sangat solid Ini juga masih ada Setup guide Setup guide Kemudian kita buka Ini ada Penangnya ada Kita buka Penghanamannya Lumayan solid Kemudian warnanya Camelon blue Itu mengkilatnya Itu udah pake Body protector Namanya ya Laminating protector Atau Laminating body Itu saya beli juga Paketannya 205 ribu Termasuk dengan Screen protectornya Ada Ini dia Yang kurang disini Mereka belum kirimkan Keyboard protectornya Mereka janji Akan kirimkan lagi Karena mereka lupa Nah Ini sudah Apa namanya Keyboardnya Warnanya juga Ini biru Biar mengkilat Ini ada protector Laminating body Sudah mereka pasang Seperti ini Bentukannya Agak berat memang Dibanding laptop saya Sebelumnya Yang Lebih kecil Kemudian Solid Pastinya Kokoh Dan Keyboardnya Juga Nyaman Lega Spacenya Besar-besar Sebelah kanan Juga ada 6 rig Yang bisa Untuk kalkulator Kalau di Laptop saya Sebelumnya Tidak ada Kemudian Untuk Kelengkapan USB-nya Juga Komplit Lumayan Di sebelah kiri 2 USB-nya Port Satunya Lagi Sebelah kanan Jadi Kalau Mau Mencolok Ada Beberapa Play disk Dan lain Sebagainya Cukuplah Di bawahnya Seperti ini Tampilannya Di belakang Juga Tidak ada Cuma Lombang Speaker Intinya Ini Lumayan Berat Tetap Kalau Ini Terus Kita Colok Dulu USB Untuk Mouse Kemudian Ada Bugaran Cargernya Dan Itulah Yang Kalian Dapatkan Dalam Box Termasuk Plus Tas Tas Ini Saya Sudah Coba Juga Lumayan Bentuk Lucu Keren Dan Solid Juga Bahannya Kokoh Cuma Memang Kalau Mas Dimasuk Laptop Yang 15,6 Inci Ini Mungkin Agak Berat Pastinya Ya Tapi Ya Lumayan Gratis Terus Apalagi Ini Dia Dalam Itu Warna Biru Disana Juga Ada Dua Space Ada Bagian Luar Ini Dia Kalian Bisa Masukkan Laptop Disini Atau Bisa Juga Bagian Dalam Ada Juga Bagian Untuk Apa Namanya Untuk Tempat Air Minum Sebelah Kiri Dan Kanannya Itu Yang Kecil Itu Tempat Botol Minum Nah Nah Kemudian Kita Kita Coba Nyalain Ini Dia Korai Seven Sebenarnya Stickernya Ada Di Bagian Belakang Saya Sudah Pindahkan Ini Kita Pertama Kali Kita Aktifkan Nyalain Kita Pilih Dulu Bahasa Bahasa Indonesia Sepertinya Seperti Ini Layarnya Lebih Lega Lebih Enak Untuk Ngedit Terus Apa Namanya Bahannya Juga Lumayan Solid Kemarin Sebenarnya Saya Membeli Untuk Yang Merek Yang Lain Kemarin Tapi Melihat Speknya Lenovo ID Pad Gaming Juga Lumayan Bagus Ya Core I7 Sudah Menyalakan Ada Ijau Ungu Merah Biru Lucu Ini Apa Namanya Mouse Tapi Ini Harus Dicolok Karena Tidak Belum Bluetooth Ya Randi Menghabiskan Energi Bat Car Energi Dari Laptop Pastinya Kalau Kalian Pakai Nah Ini Dia Tampilannya Kita Coba Menggunakan Melihat Tampilannya Ya Ini Warnanya Seperti Ini Dan Ya Semoga Semoga Awet Untuk Digunakan Buat Ngedit Biar Saya Lebih Raja Update Update Terus Dan Upload Videonya Ini Warna Warni Backlight Ini Juga Ada Dua Tingkatan Warna Ada Gelap Ada Gelap Terang Sedikit Dan Terang Sekali Tapi Saran Saya Tidak Usah Dinyalakan Kecuali Malam Hari Karena Baterainya Cepat Habis Ini Saya Coba Kalau Pull Baterai Cepat Sekali Kalau Kita Menggunakan Backlight Atau Menggunakan Mouse Yang Ada Lampu Lampunya Itu Mungkin Dua Tiga Jam Sudah Selesai Sudah Habis Baterainya Yang Namanya Juga Lebih Besar Kapasitas Yang Lebih Besar Pastinya Energi Baterai Yang Digunakan Lebih Besar Juga Itulah Semoga Kalian Bermanfaat Ini Dia Spek Jika Kalian Mau Beli Laptop Online Silahkan Tidak Ada Dulu Tokonya Yang Terpercaya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Wr.